Bosen sehari-hari cuma gitu-gitu doang? Mau pacaran tapi nggak punya pacar? Hmm, nih ada perangkat seru buat nemenin aktivitas kamu sehari-hari. Aya Neo Pocket S. Bukan, ini bukan handheld PC gaming. Tapi ini adalah handheld Android gaming. Hmm, main game pakai gadget ini asik nggak sih? Aya Neo yang dikenal dengan produk PC gaming berkualitas tinggi, kali ini kembali bikin gebrakan di dunia gaming portable dengan Pocket S. Desainnya mewah banget, spesifikasinya kenceng dan gayanya keren abis. Aya Neo Pocket S punya desain kelas atas banget. Bahan metal dan panel kaca depan bikin dia kelihatan mewah dan kokoh. Tipis lagi, jadi terasa kayak ponsel flagship dari merek terkenal. Kontrolnya juga nyaman banget di tangan. Dengan analog stick ala Nintendo Switch, D-pad dan tombol aksi yang pas. Ada tombol volume dan power di atasnya. Meskipun sayangnya nggak ada lubang jack audio, tapi overall Pocket S tetap kelihatan keren banget. Tapi tetap aja menjadikan standar baru buat kualitas premium. Kayaknya soal desain seperti ini, Aya Neo jadi yang terdepan deh. Ada dua jenis layar, versi Advance. Yang kita terima ini punya panel IPS 1440p seukuran 6 inch dengan kerapatan pixel 490 ppi. Yang sejujurnya terlalu berlebihan untuk layar seukuran ini. Sedangkan untuk versi Pocket S yang lebih umum bakal punya layar 1080p. Selain resolusinya, kita seneng sama layar di Pocket S yang terang dan berwarna. Dengan kontras yang bagus. Meskipun bukan panel OLED yang terasa seperti langkah mundur jika dibandingkan dengan Aya Neo Pocket R, tapi hampir sebagus itu, udah gitu layarnya juga touchscreen lagi. Jadi lebih asik pastinya. Untuk Touch Sampling Rate, saat kita tes dengan aplikasi Touch Sampling Rate Tester, hasilnya untuk input event inflock ratenya di 73Hz. Historical movement-nya di 91Hz. Dengan maksimal mencapai 100Hz. Aya Neo Pocket S berjalan pada Android 13, jadi kamu bisa main game dan akses aplikasi sepuasnya. Ada Aya Space juga, platform gaming buatan Aya Neo yang keren banget. Tapi jujur, masih ada ruang untuk perbaikan supaya lebih enak dipakainya. Yang bisa diakses dengan tombol Aya Neo. Jadi kamu bisa ganti setelan tanpa keluar dari game yang lagi dimainin. Aya Neo Pocket S ditenagai chipset Snapdragon G3X Gen 2, yang bikin performanya ngebut banget buat main game dan emulator. Mesin ini bisa main game-game berat tanpa masalah. Tapi baterainya bisa cepat habis kalau main game berat terus-terusan. Tapi tenang aja, baterainya besar kok. Jadi bisa tahan lama buat main game yang lebih ringan. Kita udah melakukan pengujian juga, dimana hasilnya wow banget. Antutu Benchmark bisa dapet di 1,6 juta. GPU Mac Benchmark-nya di 1,3 juta. Gelar lengseng nih. 3D Mac Benchmark-nya Max Out dan Slingshot-nya White Live. Dan ada Ray Tracing juga. Makanya keluar nih skor Solar B-nya di 5.700. Geekbench 6-nya single core-nya 1.963 dengan 5.179 multi-core-nya. Untuk pengujian GFX Bench-nya, Aztec Ruin OpenGL dan Vulkan-nya high tier dengan masing-masing 52 fps dan 54 fps. Langsung aja kita tes main game di sini. Pertama Genshin Impact kita mainin di settingan highest 60 fps. Mode performance-nya di max. Main di sini kisaran 10 menitan asik banget sih. Stabil banget dengan rata-rata di 59 fps. Dan ini berlaku juga untuk Hongkai Star Rail. Rata-ratanya juga ngedeketin ke 60 fps. Udah pasti mau game apapun pasti bakal ngebut juga. Selanjutnya, great auto sport. Settingan grafik maksimal dan beneran maksimal. Tapi aneh juga nih, selama gamenya mulai selalu di 30 fps doang. Nggak bisa lebih lagi. Lanjut lagi, main PUBG Mobile juga lancar banget. Gak ada halangan apapun. Tapi sayangnya, maksimal cuma bisa di smooth dan high aja. Jadi cuma di kisaran 30 fps aja. Aneh juga ya. Lanjut ada gamenya yaitu Shadowgun Legend. Grafik maksimal dengan 60 fps. Lancar dan stabil banget juga. Dengan rata-rata mentok gak ada turunnya. Nah, selanjutnya kita coba emulator buat mainin game-game PS2. Saya suka main game Tekken 6 disini. Smooth banget. Dengan rata-rata mentok 60 fps juga ada movementnya lebih smooth. Begitu juga game God of War 2 mentok juga di 60 fps dan stabil. Tapi di game Need for Speed Most Wanted, fpsnya maksimal di 30 fps doang. Nah, sekarang kita paham nih, gimana Pocket S bisa jadi bagian dari hidup kalian sehari-hari. Bayangin aja, kamu bisa main game kapan aja, dimana aja. Dari istirahat makan siang di kantor, sampai ngisi waktu luang di kafe. Fleksibel banget deh. Dan Aya Neo Pocket S ini bisa jadi temen seru buat nemenin. Gimana? Udah kebayang kan serunya? Pokoknya Aya Neo Pocket S ini keren banget buat nemenin aktivitas sehari-hari. Meskipun harganya mungkin bikin mikir dua kali, tapi dia bersaing dengan baik sama perangkat gaming Android lainnya. Dengan update perangkat lunak dan manajemen baterai yang lebih baik. Pocket S ini bisa jadi pilihan terbaik buat kamu yang suka main game. Jadi, tunggu apa lagi? Siap-siap buat disikat guys. Sama seperti sikat belanja di BliBli yang pasti barangnya original. Ada gratis ongkir juga. Pengiriman 2 jam sampai juga ada. Sampai kecicilan 0% dan bisa dicicil hingga 24 bulan. Bikin worth it banget sih. Oke guys, demikian video mengenai Aya Neo Pocket S ini. Semoga bisa menambah wasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Keren ini tipis lagi. Lengkap tombol-tombolnya. Betah saya.